Rachel Fenya diduga beberkan bukti perselingkuhan Azizah Salsyah, bocorkan chat bersama Pratama Arhan. Drama rumah tangga Azizah Salsyah dengan Pratama Arhan kembali mencuat di media sosial. Perkara ini bermula dari unggahan Instagram Story di akun kedua Rachel Fenya, yang memperlihatkan percakapan antara dirinya dengan Pratama Arhan. Isu perselingkuhan Azizah Salsyah dengan mantan kekasih Rachel Fenya, Salim Nauderer menjadi sorotan publik. Rachel Fenya membagikan bukti rekaman telepon serta tangkapan layar percakapan dengan Pratama Arhan terkait dugaan perselingkuhan tersebut. Pratama Arhan mengungkapkan bahwa istrinya pernah bertemu Salim di sebuah apartemen berdasarkan informasi dari temannya. Bukti lain berupa chat serta foto-foto juga ditemukan oleh Arhan sebagai indikasi kedekatan istrinya dengan mantan kekasih Rachel Fenya. Rachel Fenya terdengar berusaha mengonfirmasi informasi yang ia terima melalui telepon. Sambungan yang sempat terputus membuat ia memastikan kembali pembicaraannya dengan Arhan. Pria yang diduga Pratama Arhan ini menyampaikan informasi yang ia dapat dengan nada ragu. Pesepak bola ini terdengar masih mencari kepastian tentang dugaan pertemuan istrinya dengan Salim. Informasi yang diterimanya berasal dari sumber terpercaya namun ia sendiri belum memiliki bukti langsung. Hal ini tercermin dalam nada bicaranya yang terkesan berhati-hati. Yaitu, kata teman aku sih dia pernah ketemuan di apartemennya S. Aku nggak tahu waktu dia masih sewa apartemen dulu ya kak, jika tak pria yang diduga merupakan suara Pratama Arhan. Suasana percakapan terasa serius ketika keduanya membahas masalah sensitif ini. Rachel berusaha menggalil lebih dalam informasi yang dimiliki Arhan. Cuma itu sih katanya gitu. Pesepak bola itu nampak masih belum yakin dengan informasi yang didapatnya mengenai sang istri. Bukti-bukti digital menjadi fokus pembicaraan selanjutnya di antara Arhan dan Rachel. Percakapan mereka mengungkap temuan-temuan mencurigakan dari ponsel Azizah. Arhan terlihat berusaha menjelaskan dengan rinci tentang bukti yang ia temukan. Ia memaparkan detail pesan dan foto yang ada di ponsel istrinya. Cuma kalau saya dapat buktinya hanya bukti chat sama foto-foto kirim ke S aja. Dia juga nyimpen foto S lumayan banyak juga. Ya katanya. Permasalahan ini sempat akan diserahkan kepada Rachel fan-nya untuk diviralkan. Arhan memberikan kebebasan penuh kepada Rachel untuk mengambil tindakan. Rachel mendapat kepercayaan dari Arhan untuk menangani masalah ini sesuai pertimbangannya. Namun situasi berubah setelah Azizah meminta maaf kepada suaminya. Namun selang beberapa waktu kemudian Pratama Arhan mengirimkan pesan untuk menyampaikan maaf dan meminta untuk tidak mengurusi permasalahan tersebut. Ia berjani akan menasehati istrinya jika Rachel belum dapat memaafkan Azizah. Terima kasih telah menonton!